Intro Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang di hadapan hadiratmu Memohonkan kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami Karena saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Di dalam nama Yesus kami seluruh berdoa dan bersyukur Amen Renungan kita berjudul Semua dosa akan diampuni Kecuali satu Markus 3 ayat 28 dan 29 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni Iya Semua hujat yang mereka ucapkan Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ia tidak dapat diampuni Selama-lamanya Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal Apa yang merupakan dosa terhadap roh kudus? Itulah dosa yang menyatakan pekerjaan roh kudus Sebagai pekerjaan iblis Seandainya ada seseorang yang adalah saksi dari pekerjaan roh Allah Ia memiliki bukti yang meyakinkan Bahwa pekerjaan itu selaras dengan kitab suci Dan roh kudus bersaksi dengan rohnya Bahwa pekerjaan itu adalah berasal dari Allah Kemudian dia jatuh di bawah pencobaan Kesombongan Keras kepala atau sifat jahat lainnya Mengendalikannya Dan menolak semua bukti dari karakter ilahi Dan dia menyatakan bahwa Apa yang sebelumnya dia akui sebagai kekuatan roh kudus Adalah kekuatan iblis Melalui perantara rohnya Tuhan bekerja di atas hati manusia Dan ketika manusia dengan sengaja menolak rohnya Dan menyatakan itu dari iblis Mereka memutuskan saluran Yang dengannya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka Dengan menyangkal bukti dari Tuhan yang dengan senang hati diberikan kepada mereka Mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka Dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan Dosa apapun Jika jiwa bertobat dan percaya Kesalahan itu akan dibasuhkan di dalam darah Kristus Tetapi orang siapa yang menolak pekerjaan roh kudus Berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat Dimana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi kepadanya Dengan roh kudus Tuhan bekerja dalam hati Jika manusia dengan sengaja menolak roh kudus Dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan Mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka Jika akhirnya roh itu ditolak Tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah Untuk jiwa yang demikian Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami datang di hadapan hadiratmu Bersyukur karena penjagaanmu Perlindunganmu kami terus rasakan Saat ini kami siap melakukan semua aktivitas kami Kiranya kekuatan kesehatan engkau anugerahkan kepada kami Hikmat dari sorga engkau tambah-tambahkan untuk kami Sehingga apa saja yang kami lakukan hari ini berhasil Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami kepada jalan yang benar Berkati seluruh umat Tuhan Yang saat ini sedang bergumul Berikan kekuatan iman kepada mereka Berikan keyakinan iman bagi mereka Bila mereka selalu berjalan dalam terang Kristus Kasih keruniamu damai sejahteramu Melimpa-limpa atas kami Karena kami mengandalkan engkau Dan menyerahkan hidup kami seutuhnya Di dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amen Terima kasih kerana menonton!